Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa kita awali berita pertama dengan informasi dampak kemarau panjang membuat sejumlah daerah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah kesulitan air bersih. Warga di Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Rembang mengantri pembagian air bersih dari badan penanggulangan bencana daerah. Dalam waktu satu jam, tiga truk tangki air dengan kapasitas 5.000 liter habis diserbu oleh warga. Menurut warga, sudah sebulan warga di desa ini kesulitan air bersih karena sumur dan sumber mata air telah kering. Biasanya warga mengambil air dari fasilitas pump simas desa setempat atau warga harus membeli air bersih seharga 3.000 rupiah per jerikan untuk keperluan sehari-hari. Saat ini, desa atau total warga desa warugunung yang terdampak kekeringan mencapai 780 kepala keluarga dan tersebar di 5 RT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.